Ojek wisata Pantai Pertanahan masih menjadi tempat favorit masyarakat untuk menghabiskan libur akhir pekan. Seperti pada hari Minggu ini, ratusan pengunjung padati pantai tersebut. Semilirnya angin laut, kesejukan pohon cemara, serta deburan ombak khas Pantai Selatan, menjadikan para pengunjung betah berlama-lama di sana. Hari Nubur biasanya dipilih sebagian orang untuk bertamasya ke beberapa objek wisata. Objek wisata pantai begitu banyak ada di Kebumen, namun yang paling melegenda adalah objek wisata pantai petanahan. Objek wisata pantai yang ada di Kecamatan Pertanahan dan bisa ditempuh dalam waktu 30 menit perjalanan dari kota Kebumen di Minggu pagi 23 Juli 2017 nampak ramai dikunjungi wisatawan. Seperti yang dilakukan salah satu pengunjung Zaskia asal Cilacap, mengatakan meski baru pertama kali ia datang ke lokasi wisata ini, namun ia cukup fresh dan senang serta betah berlama-lama di sini. Sudah hanya kesejukan semilir angin laut, namun Zaskia sangat menikmati suasana sensasi deburan ombak khas Pantai Petanahan. Baru pertama sih. Baru pertama, ini apa eduk? Aduh, ini pressing aja sih hubungan hari minggu itu jalan-jalan. Apa yang lebih banyak? Ya, tempatnya enak sih, ya lihat-lihat romba sempurna jalan-jalan gitu sambil musata wisata. Tidak masuk cukup murah, hanya membayar Rp3.500 untuk dewasa dan Rp2.500 untuk anak-anak, wisatawan sudah bisa berlama-lama merasakan kesejukan Pantai Petanahan. Sub indo by broth3rmax